Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi tentunya untuk rekan-rekan semuanya masih di seputaran Duki ya pembahasan pembahasan Duki masih di seputaran baik yang baru netas maupun yang belum menetas ini masih banyak sekali PR kita tentunya ini yang masih umur seminggu yang itu baru masuk malam tadi terus kemudian sudah ada juga yang umur 20 hari yang sudah siap akan diambil oleh pemiliknya ini masih masih menunggu ya masih menunggu waktu biarkan waktu yang berbicara biarkan semuanya eh yang penting kita menjalan nah rekan-rekanku semuanya yang ada di seluruh Nusantara selamat menjalankan aktivitas tentunya dan juga eh apa ya yang masih belajar ya ya sama-sama kita menggali mencari informasi kemudian kita menerapkan terus sambil kita sama-sama untuk belajar dan mempelajari disini ada rekan-rekan yang bertanya ini kebetulan baru masuk malam tadi ya guys ini ini kebetulan baru masuk malam tadi nah disini ada yang mempertanyakan pak apakah kualitas pakan berpengaruh untuk Duki iya jelas itu jelas kenapa karena di proteinnya kita memerlukan protein yang bagus dan protein yang agak tinggi ini daripada protein petelor kalau untuk petelor biasanya kadang-kadang ya kawan-kawan itu selain pakan petelor yang murah dibandingkan dengan pakan pedaging terkadang kan Duki seperti ini dikasih pakan petelor apakah itu salah pak kalau pakan petelor dikasihkan ke Duki ya ya sebenarnya ya nggak salah ya tetap dimakan tetap dimakan tidak ada yang salah cuman masa proses pengemukan masa proses pemecahan bulu terus masa proses bertelor itu nanti lambat kawan itu nanti lambat lambatnya kenapa ya karena dari proteinnya kurang mencukupi kalau untuk Duki kurang mencukupi kalau untuk Duki Duki itu butuh protein berapa kalau bisa di atas 20 kita perbandingkan disini saya punya data coba kita ini ya ini kita punya apa ya kopelan dari pakan ini sama-sama kita mencoba memperbandingkan disini ya kawan ini coba kita perbandingkan data ini adalah sama-sama dari produk New Hope nah ini P100 ini kawan ya yang kita pegang ini ini adalah P100 ini ini adalah P100 nah ini ini untuk petelurnya ini kalau untuk puyuh yang sudah bertelur ini kita lihat proteinnya disini berapa protein kasarnya serat kasarnya lemak kasarnya berapa ini kalau untuk Duki bisa kawan tapi ini lambat gitu loh ini lambat nah ini coba mana protein kasar nah 20,5 ya protein kasar ini adalah 20,5 kadar airnya 13% coba kita lihat yang kita geser kawan kita lihat yang pakai BPS nah ini 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 adalah pakai BPS ini sama-sama produk New Hope ya sama-sama produk New Hope tetapi yang BPS yang BPS ini yang ini biasanya memang kita pakai BPS ini ini biasanya kalau kita pakai kita loss kita dor kita berikan itu sampai di 38 39 40 sudah mulai belajar bertelur kita lihat disini proteinnya berapa protein kasar 23,0 kawan nah kemudian yang ada perbedaan memang diprotein disini diprotein proteinnya kalau untuk P100 tadi berapa 20,5% kan nah kalau untuk kadar airnya 13% sama kemudian abunya abunya lebih kecil ya karena butirannya juga agak lebih kecil ya terus kemudian lemak kasarnya 5,0% lemak kasar disini 7,0% nah perbedaannya diprotein ya kalau ini proteinnya agak lebih tinggi kita menggunakan BPS ini makanya kalau untuk pakan yang masih DOK kami lebih mengutamakan lebih menggunakan BPS ini karena kalau ini ini protein 20% ini ini untuk eh apa namanya untuk petelurnya nanti kalau sudah bertelur kita ganti dengan yang petelurnya terus kemudian timbul pertanyaan Pak saya cari-cari yang merek BPS di tempat saya nggak ada Pak ya memang seperti itu kendalanya sebenarnya itu tidak jadi masalah yang penting ya yang penting disini tadi proteinnya perhatikan proteinnya berapa pakan itu mungkin 511k atau mungkin yang lainkah ya kita lihat di kandungan proteinnya yang dibutuhkan itu 23% keatas kalau bisa kalau bisa biar supaya cepat dia proses penggemukan itu lancar terus kemudian biasanya kawan angka kematian pun agak berkurang kalau kita menggunakan pakan yang proteinnya agak tinggi angka kematian itu jauh lebih berkurang daripada kita menggunakan pakan yang biasa kalau angka kematian tetap ada lu tetap ada dia tetap ada kalau angka kematian cuman banyak sedikitnya kita bisa menghandlenya gitu loh maksud saya itu kalau kita perbandingkan seperti itu kawan dibandingkan dengan kita menggunakan pakan petelur ketika baru netas seperti ini ada sebagian ada sebagian kawan-kawan ada yang menggunakan pakan petelur di waktu baru menetas seperti ini ya enggak masalah cuman kan nanti lambat iya semuanya proses itu lambat kemudian apa ya pokoknya kalau bisa utamakan itu yang proteinnya memang mencapai 23 itu tadi lebih yang enggak apa-apa jangan 20-an persen kalau untuk masih DOP seperti ini kalau untuk DOP ini rentan kawan rentan kematian kemudian masih susah gitu terus pergantian dari P100 dari BPS ke P100 itu kalau bisa ya enggak harus merek itu juga kawan-nya enggak harus merek itu juga pergantian dari pakan pedaging ke pakan petelur itu berapa hari Pak ya tergantung dompet tergantung isi dompet artinya tergantung keuangan kalau memang keuangan kita masih bisa menunjang ya nanti setelah belajar bertelur setelah telur normal kita ganti secara pelan-pelan itu kalau itu kalau saya sih cuman kalau untuk pengalaman yang lain ini kan bisa jadikan lain kandang lain pengalaman lain cara penanganannya ya mungkin hanya itu rekarekanku terima kasih yang sudah nyimak terima kasih yang sudah subscribe terima kasih yang sudah mengunjungi channel kami untuk rekarekanku semuanya sekali lagi untuk rekarekan yang ada di seluruh Nusantara ya selamat beraktifitas salam sehat selalu salam ceketer dari Jambi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati